Halo guys, di video kali ini kita akan masak daging entok Nah ini daging entok asli punya sendiri ya guys Enak banget dan ada tips-tips untuk cara memasaknya Langsung aja ya, kita ke bahan-bahannya Nah disini kita menggunakan setengah butir kelapa parut dan disangrai Sampai berwarna keemasan Kemudian dihaluskan sampai minyaknya keluar guys Nah seperti ini kira-kira sampai dia minyak dalam kelapa sangranya itu keluar Dan aromanya bertambah wangi ya Nah selanjutnya disini kita menggunakan bahan-bahan yang dihaluskan Boleh ditengok di deskripsi box ya guys Nah ini dihaluskan kecuali serai dan lengkuasnya Nah ini ada antar liman, boleh di skip ya guys Dan juga asam glugur, boleh itu tidak dihaluskan Kemudian ini bahan-bahan yang dihaluskan, ada cabai Kita kasih sedikit garam, supaya cepat dia dihaluskannya Nah cabai rawit dihaluskan juga Nah kalau misalkan biar cepat, boleh langsung di blender aja ya guys Nah bawang putih juga dihaluskan Kemiri Kita memakai 4-5 buah kemiri Ini untuk memperkental kuahnya Nah selanjutnya ini jahenya juga dihaluskan Dan andaliman, tapi andalimannya ini boleh di skip ya guys Kalau misalkan di daerah teman-teman tidak ada Kemudian ini juga kunyitnya kita haluskan Dan kita parut sedikit lengkuasnya Dan juga serainya Nah ini dia guys, lengkuas dan serai kita geprek Dan ini ada asam glugur Nah kemudian kita menggunakan 2 buah labu siam Bisa diganti dengan kentang Dan 4 lembar daun nangka untuk mempercepat dagingnya lembek Tapi kalau misalkan tidak ada, boleh diganti dengan sendok makan aja Kemudian 1,5 kg daging entok yang sudah dibersihkan seperti ini Oke selanjutnya kita tumis dengan menggunakan sedikit minyak aja Tumis bumbu yang sudah dihaluskan duluan Dan jangan lupa gunakan api yang sedang Nah ini serainya juga kita tumis Sampai aromanya baru-baru wangi Kemudian kita tambahkan tadi lengkuas dan asam glugurnya Nah selanjutnya disini kita menggunakan 10 gelas santan encer dari 1 butir kelapa Langsung aja kita tuang ke dalam bumbu yang sudah ditumis Nah seperti ini diaduk-aduk ya guys Kemudian kita masukkan daging entoknya Nah ini sudah tenggelam Daging entok itu terkadang susah lembek ya guys Makanya kita menggunakan daun nangka Tapi kalau misalkan daun nangka gak ada Boleh dimasukkan ke dalam itu senok makan stainless aja Nah ini kita tutup sampai dagingnya lembek dan airnya mengering seperti ini Nah ini aromanya udah wangi banget Langsung aja kita tambahkan labu siam Atau kentang ya guys, boleh dihenti Nah ini daun nangkanya kita ambil dulu ya guys Karena udah sedikit lembek ini dagingnya Nah ini kita aduk-aduk ya guys Nah selanjutnya di tahap ini tambahkan garam secukupnya Boleh sambil dirasa nanti apakah garamnya udah pas di akhir ya Dan 1 sendok teh merica bubuk untuk menambah aroma wangi Nah disini kita menggunakan setengah gelas santan kental dari 1 butir kelapa tadi guys Nah ini dia Kita tuang ke dalam Maaf ya gak tervideo Santannya dituang ke dalam ya santan kentalnya Sampai mendidih seperti ini Dan di tahap ini dituangkan lagi Ini bumbu sangraynya tadi Dicampurkan semua ke dalam Supaya semakin mantap ini rasanya Nah dan ada baiknya Dicek dulu ya apakah labu siamnya udah lembek Kalau udah lembek Langsung aja ditambahkan ini bumbu sangraynya Bumbu kelapa sangraynya Ini aromanya udah pas banget Udah enak banget Langsung aja kita tuang dan sajikan Kepada orang-orang tercinta Nah ini dia guys Daging entok Enak banget Nah simpel banget kan cara pembuatannya Oke guys sampai di seluruh videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye Jangan lupa like, share dan subscribe Sub indo by broth3rmax